Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di baru kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle database nya ya materi kali ini kita akan mencoba mempelajari terkait dengan data nul mulainya silakan teman-teman jalankan dokernya dan buka Visual Studio Code nya akan menggunakan Visual Studio Code seperti ini ya Nah kita akan klik kanan dan new file seperti ini dan kita tutup lagi serbarnya eh jadi is nul adalah sebuah perintah di Oracle hampir di setiap remesh juga punya fungsi is nul itu digunakan untuk mengecek Apakah sebuah kolom berisi data nul nul ataupun tidak ya jadi ini karena data nul ini data yang spesial ya jadi nul itu bukan spasi kosong ataupun zero ya jadi nul ya nul nothing ya artinya tidak ada apapun di dalamnya Nah itu secara default kita tidak bisa membandingkan dengan nul itu sendiri walaupun misalkan kita gunakan kondisi where eh misalkan kolom 1 sama dengan nul Nah seperti itu juga tidak bisa karena nul itu tidak bisa dibandingkan dengan nul itu juga jadi ada perintah khusus atau eh keyboard khusus untuk mendireksinya itu is nul dan is not nul ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi data nul eh untuk contoh kali ini kita akan menggunakan tabel order pertama kita akan select dulu bintang prom order nah sebelum kita gunakan nul kita coba cek dulu datanya ya saya tekan ctrl-e nah ini datanya ya Nah ini bisa kita gunakan balik kita sudah terkoneksi ke database eh dari sini kita akan coba tambahkan wear wear nah misalkan teman-teman mencoba ya menggunakan salesman ID nya sama dengan nul nah seperti ini ya kemudian tambahkan order by order date secara scanning nah ini datanya nul tapi dengan cara seperti ini walaupun kita jalankan lihat tidak ditemukan row artinya nul yang sebenarnya kan isi salesman ada yang datanya nul tapi dengan membandingkan langsung dengan nul juga tidak bisa tidak didapatkan nah bagaimana supaya kita bisa mendapatkannya nah kita gunakan perintah is nul nah saya kita duplicate nah ini saya ganti tadinya nul kita dengan gunakan is nul artinya adalah nul kita jalankan ctrl-e lihat kita bisa mendapatkannya ini aslinya salesman ID ini nul nih tapi disini tidak kelihatan nul kalau misalkan kita menggunakan eh yang SQL developer ini lebih kelihatan lagi kita coba ya nah sambil menunggu Oke masih loading untuk SQL developer nya ya Nah kita coba gunakan untuk melihat bahwa itu datanya nul db user nah kita akan coba copy ya perintah yang dari sini nah ini untuk membuktikan bahwa datanya adalah nul disini tidak kelihatan Nis ini antara nul spasi kosong ataupun nothing ini tidak ada tidak kelihatan tapi kalau disini ini lebih kelihatan kita coba jalankan ya ctrl-enter nah lihat nih nih datanya nul diberikan info ya jadi kalau di SQL developer dia 0 spasi kosong dan nul ini terlihat perbedaannya tapi disini sayang sekali tidak terlihat ya jadi kalau misalkan spasi kosong dan data nul tidak terlihat tapi kita bisa tahu ini nul adalah dari sini ya kita mengujinya dengan nul nah ini kalau misalkan kita uji dengan spasi kosong seperti ini 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 jadinya tuh kosong ya ini tidak kelihatan kita coba ctrl-e 0 not row jadi kita bisa buktikan bahwa data salesman ini ini adalah isinya nul yaitu dengan seperti ini nah itu ya itu kalau misalkan kita kita menggunakan data nul nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mendapatkan data yang tidak nul caranya tinggal kebalikannya ini ini akan saya copy kemudian kita akan is not 0 nah ini kalau misalkan yang kita jalankan ctrl-e lihat ini yang ada isinya kebalikannya kalau yang ini yang nul ini yang hanya yang tidak nul yang dimunculkan eh untuk nol cukup sederhana ya nanti lebih detailnya kita kombinasikan dengan join ya di video-video sebelumnya ini hanya untuk pengenalan untuk tipe data nul mudah-mudahan bisa teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati